Intro Haleluya Shalom dan salam bahagia buat kita semua Semua yang penuh syukur kepada Tuhan Dan berterima kasih kepada Tuhan Katakan terima kasih Tuhan sambil bertepu tangan kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Dalam kesempatan minggu terakhir dari bulan November Saya akan mengetengahkan kepada kita Sebuah tema jenis-jenis pikiran negatif Kita perlu tahu bahwa apa yang ada dalam otak kita Berkecamuk atau bertarung berperang dua sisi yang berbeda Sisi yang pertama adalah sisi positif Dan sisi yang kedua adalah negatif Dan terjadi pertempuran di dua kubu ini Kalau pemikiran positif yang menang Maka hidup kita Masa depan kita Jadi positif Apabila yang menang dalam pertempuran Di dalam jiwa ini adalah negatif Maka arah hidup kita Tindakan kita Akhir hidup kita juga Negatif Maka Kita perlu firman yang menuntun kita Kita perlu raja yang mengawasi dan mengatur hidup kita Itulah firman dan Yesus Kristus Hamua katakan Amen Kita lihat yang pertama Dari enam poin yang akan kita ikuti bersama Satu Pikiran Dursila Pikiran Dursila Di dalam Ulangan Fasa Yang kelima belas Ayat sembilan Hati-hatilah Supaya jangan timbul Di dalam hatimu Pikiran Dursila Demikian Sudah dekat tahun ketujuh Tahun penghapusan hutang Dan engkau menjadi kesal Terhadap saudaramu yang miskin itu Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau Dan hal itu menjadi dosa bagimu Ada banyak Kata Dursila Dalam perjanjian lama Kita ambil Kata Dursila ini dalam Ulangan 15 ayat sembilan Kata Dursila ini Dalam bahasa aslinya adalah Belial Belial Itu diterjemahkan sebagai Tidak berharga Tidak berguna Tidak menguntungkan Dan jahat Jadi pikiran Dursila itu adalah Pikiran yang tidak berharga Tidak berguna Tidak menguntungkan Dan jahat Jangan sampai kita sebagai orang Kristen Memiliki pikiran yang seperti ini Dursila Nah kemudian Kata ini juga berarti Pencipta kehancuran pada konstruksi Merusak konstruksi Misalkan bangunan yang dirusak Atau benda dan barang yang dirusak Itu adalah Perbuatan orang Dursila Itu merusak Dan menghancurkan Nah kita tidak boleh begitu Semua ucapkan amin Nah Dalam Pengertian Ibrani dan Kristen Bilyal ini adalah Iblis Iblis Jadi kalau memiliki Pemikiran Dursila Itu sama dengan Memiliki Pikiran Iblis Nah Iblis itu jahat Karena Bilyal itu jahat Artinya Nakal Durhakah Nah ini yang melekat Pada Iblis Dan ini yang mau dilekatkan Diturunkan Dan Ditularkan Oleh Iblis Kepada manusia Nah tentu saja kita Tidak mau sama sekali Mengikuti aturan Yang jahat Perintah Yang Dursila Dari Iblis Tidak Itu tidak kita sukai Yang kita sukai adalah Perintah Tuhan Yesus Kristus Perintahnya adalah Kasih Keadilan Kebenaran Dan Semua yang baik Itu yang Yesus Ajarkan Pada Kita Sedangkan Yang diajarkan oleh Belial Yang jahat Yang kejam Yang sadis Yang nakal Semua sifat-sifat Iblis itu Itulah Sifat orang Dursila Dan Orang Israel Tidak boleh Dursila Gereja Tidak boleh memiliki Pikiran Dursila Semua katakan Amen Katakan bersama Aku tidak suka Pikiran Dursila Dua tiga Nomor dua Pikiran Fasik Pikiran Fasik Di dalam Amsal 10 Ayat 20 Lidah Orang benar Seperti Perak Pilihan Tetapi Pikiran Orang Fasik Sedikit Nilainya Nah Kita perlu Membedah Dan Mengetahui Apa yang dimaksud Dengan Pikiran Fasik Nah Kita ambil Kata Fasik Dalam Bahasa Ibrani Adalah Rasha Rasha Nah Rasha itu Berarti Jahat Dan Kriminal Jahat Atau Kriminal Nah Kita tahu Kalau kriminal Adalah perbuatan Tidak mengenakan Dalam bentuk Tindakan Pemukulan Penikaman Kriminal Itu juga berarti Bisa Penculian Semua Yang Berkonut Tasi Fasik Jahat Seperti itu Nah itu Rasha Nah Kata Rasha ini Itu Juga berarti Dosa Terhadap Tuhan Perbuatan Manusia Melawan Tuhan Melawan Hukum Hukum Tuhan Ini yang Tidak boleh Pikiran Fasik Jangan Sampai Melekat Pada kita Hamba Tuhan Dan Umat Tuhan Semua Ucapkan Amen Katakan Amen Dengan suara Yang keras Kita semua Pernah Berbuat Kejahatan Pernah Menipu Orang Pernah Berbohong Kepada Orang Mungkin Kita Pernah Berkelahi Memukul Orang Dan Lain Lain Sebagainya Itu Itu Tindakan Orang Fasik Ini Tidak Disukai Oleh Tuhan Kita Diajar Dididik Oleh Tuhan Untuk Tidak Fasik Ini Ada Murid Murid Sekolah Alkitab Tentena Yang Belajar Disini Ada Dua Bahkan Mungkin Tiga Orang Dari Antara Mereka Yang Langgan Dan Masuk Hotel Prodeo Karena Mereka Suka Berbuat Kejahatan Ada Yang Berkata Walaupun Kristen Tidak Tahu Apa Itu Tuhan Tidak Mengenal Tuhan Jauh Dari Tuhan Sama Seperti Mungkin Ateis Gitu Dan Mereka Masuk Keluar Penjara Karena Perkelahian Karena Pembunuhan Tapi Hari ini Ada disini Beribadah Bersama-sama Dengan Kita Haleluya Saya juga Bilang Saya juga Masuk Keluar Penjara Penjara Di Papak Lentondano Penjara Di Parigi Berapa Kali Penjara Di Palu Pernah Penjara Penjara Tanggerang Pernah Tapi Masuk Keluar Penjara Pengi Berdoa Dan Pengi Wafi Bantuhan Bida Dendorang Ini Tapi Puji Tuhan Sekarang Mereka Ada di Penjara Penjara Suci Suci Sekolah Kitab Tentena Belajar Untuk Hidup Suci Hidup Benar Jauh dari Hidup Fasik Dan Akan Melakukan Perkara-perkara Yang Disukai Dan Disenangi Oleh Tuhan Kita Berdoa Supaya Mereka Dipakai Oleh Tuhan Dengan Ajaib Berikan Tegu Tangan Kepada Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Sudah Sebenarnya Sekalian Itu Fasik Juga Berarti Tidak Saleh Selalu Melakukan Kesalahan Dan Sifat-sifat Hal-hal Yang Terkutuk Mereka Amalkan Mereka Lakukan Tanpa Kesadaran Sama Sekali Tetapi Kalau Tuhan Sudah Jama Jadi Berbeda Jadi Cinta Yesus Mengasihi Melayani Tuhan Yesus Katakan Haleluya Sekarang Nomor Tiga Pikiran Sesat Pikiran Sesat Yesaya Pasal Yang Ke 29 Ayat 23 Sebab Pada Waktu Mereka Keturunan Yaakub Itu Melihat Apa Yang Dibuat Tanganku Di Tengah Tengah Mereka Akan Menguduskan Namaku Mereka Akan Menguduskan Yang Kudus Allah Yaakub Dan Mereka Akan Gentar Kepada Allah Israel Orang Orang Yang Sesat Pikiran Akan Mendapat Pengertian Dan Orang Orang Yang Bersungut Sungut Akan Menerima Pengajaran Kata 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 Sesat Ini Itu Ditulis Dalam Kata Aslinya Adalah Ta'ah Kata Ta'ah Ini Adalah Berarti Berbuat Salah Menggembara Berjalan Jalan Beredar Edar Keliling Keliling Berbuat Salah Dan Berlaku Sesat Kalau Diumpamakan Itu Ta'ah Itu Bukan Berjalan Lurus Sampai Berjalan Sempoyongan Begini Itu Ta'ah Itu Sama Dengan Orang Mabuk Sempoyongan Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Ta'ah Dan Tidak Etis Melanggar Prinsip Prinsip Moral Terhuyung Huyung Seperti Orang Keracunan Dan Yang Dimaksud Dengan Kata Ta'ah Ini Atau Sesat Ini Adalah Sesat Mental Sesat Moral Sesat Spiritual Sesat Diri Tangan Tidak Terkendali Memukul Menikah Membunuh Orang Otak Tidak Terkendali Menipu Mengakali Orang Dan Menyesatkan Orang Mulut Tidak Terkendali Meracuni Orang Orang Semua Tidak Terkendali Hati Juga Beracun Ini Yang Dimaksudkan Dengan Pikiran Sesat Ini Yang Harus Kita Indari Dan Jauhi Mari Kita Memiliki Pemikiran Yang Dikendaki Dan Diatur Oleh Firman Tuhan Haleluya Sudara Sudara Sekalian Itu Yang Dimaksud Dengan Pikiran Sesat Sekarang Nomor Empat Pikiran Tolol Alkitab Memberikan kita Pencerahan Pencerahan Setelah kita Paham Ada juga Pikiran Tolol Kata Tolol Ini muncul Dalam Yeremia 5 Ayat Ayat 20 Beritahukanlah Ini Di antara Kaum Keturunan Yaakub Kabarkanlah Itu Di Yehudah Dengan Mengatakan Dengarkanlah Ini Hai Bangsa Yang Tolol Yang Tidak Mempunyai Pikiran Yang Mempunyai Mata Tetapi Tidak Melihat Yang Mempunyai Telinga Tapi Tidak Mendengar Ada Telinga Tapi Pura-pura Tidak Dengar Ada Mata Tapi Juga Tidak Melihat Alkitab Hakimi Orang Yang Seperti Ini Adalah Orang Yang Tolol Kita Semua Sudah Belajar Kita Semua Punya Pemahaman Dan Pengertian Jangan Sampai Kita Disebut Tolol Bahasa Aslinya Disebut Sakal Kata Sakal Ini Berarti Konyol Orang Yang Konyol Orang Yang Konyol Itu Kita Dapatkan Sebuah Kata Atau Kalimat Dari Dalamnya Mati Konyol Sudah Mau Habis Sudah Mau Hancur Sudah Mau Binasa Tetapi Tetap Tidak Mau Mengerti Itu Disebut Mati Konyol Mati Bodoh Dan Kata Kedua Adalah Dulu Dulu Orang Atau Bangsa Yang Tidak Bapengertian Seperti ini Ada Mata Untuk Bisa Melihat Dan Meneliti Ada Telinga Yang Bisa Mendengar Supaya Bisa Menimbang Ada Otak Untuk Bisa Mencerna Supaya Tahu Itu Baik Dan Jahat Ada Hati Untuk Bisa Mengetahui Bahwa Ini Enggak Benar Dan Itu Benar Tetapi Tetap Taro Tetap Sakal Ini Disebut Dulu Ini Disebut Biongo Ini Dikatakan Bego Bego Ini Artinya Bogo Bogo Apa Lagi Nah Orang Yang Seperti Ini Disebut Fikirannya Tolok Otaknya Enggak Jalan Mari Kita Semua Anak Anak Tuhan Panduan Kita Firman Aturan Yang Kita Pakai Adalah Firman Kita Ibadah Setiap Minggu Kita Dengarkan Firman Tuhan Kita Baca Firman Tuhan Harusnya Kita Menjadi Orang Yang Cerdas Haleluya Tahu Ini Baik Ini Salah Tahu Ini Betul Ini Enggak Betul Haleluya Anak Anak Tuhan Harus Bijaksana Karena Yang Bijaksanalah Yang Anda Minyak Anda Pelita Menyambut Sang Pengantin Dan Masuk Dalam Perjamuan Kekal Bersama Sama Dengan Tuhan Tuhan Bukan Seperti Yang Bodoh Ada Pelita Tetapi Tidak Memiliki Cadangan Minyak Yang Cukup Artinya Otaknya Gajalah Seharusnya Sebelum Pengantin Datang Minyak Sudah Terisi Penuh Saya Khawatir Banyak Orang Kristen Seperti Ini Ada Pelita Ada Botol Ada Sumbu Dan Itu Dipegang Dan Itu Bisa Dilihat Minyaknya Masih Banyak Atau Minyaknya Sudah Kosong Tetapi Tidak Terisi Artinya Ini Malas Sudah Malas Modo Pula Nanti Setelah Datang Pengantin Baru Pergi Cari Minyak Ini Salah Artinya Orang Pintar Harus Menyiapkan Diri Dengan Baik Ketika Pengantin Datang Kita Bisa Menyambutnya Dan Masuk Dalam Perjamuan Yang Indah Dan Luar Biasa Di Dalam Tuhan Kasih Tentu Tangan Yang Meriah Kepada Tuhan Haleluya Sekarang Nomor Lima Pikiran Najis Alkitab Memberi kita Pelajaran Pelajaran Penting Supaya Kita Mendapatkan Pemahaman Yang Banyak Agar Supaya Kita Jangan Melakukan Hal Yang Salah Pikiran Kita Tetap Fokus Pada Yesus Dan Tetap Berpikir Yang Benar Mengolah Yang Benar Merancangkan Yang Benar Mengisi Otak Kita Dengan Benar Dan Menjalankan Serta Mempraktekan Pikiran Yang Positif Bukan Pikiran Yang Yang Negatif Atau Salah Satunya Adalah Najis Yerimia 34 Ayat 16 Tetapi Kamu Telah Berbalik Pikiran Dan Telah Menajis Sekarang Namaku Kamu Masing Masing Telah Mengambil Kembali Budaknya Laki-laki Dan Budaknya Perempuan Yang Telah Kami Lepaskan Sebagai Orang Merdeka Menurut Keinginannya Dan Telah Menundukkan Mereka Supaya Mereka Menjadi Budakmu Laki-laki Dan Budakmu Perempuan Lagi Ada Prinsip-prinsip Memerdekakan Budak-budak Di zaman Orang Israel Pada Tahun Yobel Ketika Tahun Budak-budak Itu Dibebaskan Dan Menjadi Orang Merdeka Tapi Orang Israel Kembali Memperbudak Orang-orang Yang sudah Mereka Merdekakan Menjarja Mereka Dan Menindas Mereka Kita Lihat Kata Najis Di sini Dalam Bahasa Aslinya Adalah Kalal Kata Kalal Itu Adalah Memiliki Arti Mencemarkan Menodai Memulai Hal Yang Busuk Seperti Kain Putih Kemudian Ditaruh Noda Di Tengah-tengahnya Maka Kain Putih Itu Akan Terlihat Kotor Dan Ternoda Walaupun Cuman Satu Titik Kain Putih Itu Sudah Tercemar Itu Yang Dimaksud Dengan Kalor Membuat Yang Putih Itu Ternodai Ada Bercak Kotor Di Situ Ada Bercak Kenajisan Di Situ Begitu Pikiran Kita Begitu Pula Hati Kita Kalau Sampai Ada Titik Dan Noda Di Sana Itu Yang Disebut Kalau Sudah Ternoda Nah Kata Itu Juga Mempunyai Pengertian Mencemarkan Diri Secara Spiritual Memuja Dewa Memuja Berhala Itu Merusak Spiritualitas Dari Dari Hidup Kerohanian Kita Jangan Campur Lagi Kristus Dengan Iblis Yesus Dengan Setan Sekali Tuhan Yesus Setah Tuhan Yesus Jangan Dimix Jangan Diaduk Dua hal itu Yesus Ya Yesus Suci Suci Katakan Amen Dan Itu Juga Memiliki Pengertian Secara Seksual Najis Secara Seksual Ini Berbahaya Karena Ini Menyangkut Pornografi Ini Menyangkut Pelenggaran Hidup Nikah Menyangkut Pelenggaran Moral Itu Yang dimaksud Dengan Talal Orang-orang Israel Budak-budak Perempuan Budak-budak Laki-laki Harus Dibebaskan Pada Tahun Yobel Tapi Mereka Ambil Kembali Budak-budak Itu Dan Melakukan Kecemaran Dengan Budak-budak Itu Termasuk Di dalamnya Pelenggaran Seksual Ini Yang dimaksud Dengan Kelab Nah Maka Dari itu Jangan Sampai Itu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Pelihara Diri Pelihara Pikiran Dan Hati Kita Untuk Tetap Fokus Dalam Kekudusan Dan Kesucian Di bawah Payung Firman Tuhan Yang hidup Dan Berkuasa Saya Maju Sedikit Pengertian Kalal Itu Juga Berarti Pelacur Pelanggaran Seks Melacurkan Diri Ini Sudara-sudara Sekalian Saya Saya Percaya Bahwa Kasih Karunia Tuhan Menaungi Kita Dengan Berkat-berkat Yang Terbaik Katakan Amen Sekarang Yang terakhir Dari sesi Ini Sebenarnya Ada 12 Potongan Atau Sengkungannya Saya Akan Bagikan Besok Dalam Bentuk Youtube Dan Saudara Boleh Menonton Itu Di TV Pantai Costa Atau Memahami Itu Di TV Pantai Costa 6 Poin Berikutnya Karena Saya Cuma 12 Poin Sebanyak 12 Poin Dan Kesempatan Ini 6 Poin Yang Saya Ketengahkan Yang Kenam Pikiran Gelisah Nah Pikiran Gelisah Banyak Menyerang Orang-orang Mau Tua Mau Muda Mau Profesi Apa Saja Diserang Dengan Pikiran Yang Gelisah Termasuk Ada Seorang Raja Yang Bernama Belsasar Dia Melihat Sebuah Penampakan Tentang Jari-Jari Allah Yang Menulis Di Dimbing Dan Itu Menimbulkan Kegelisahan Padanya Dan Ternyata Tulisan Itu Adalah Menai Menai Tekail Or Farsin Dia Telah Ditimbang Dan Didapati Terlalu Ringan Nah Ini Penting Bagi Kita Sekalian Untuk Memahami Ini Kita Baca Dalam Dan 5 Ayat 6 Lalu Rajah Menjadi Pucat Dan Pikiran-pikirannya Menggelisahkan Dia Menggelisahkan Dia Sendi-sendi Pangkal Pakannya Menjadi Lemas Dan Dututnya Berentukan Dia Totofore Dan Dan Kemudian Dia Gemetar Dan Jiwanya Pikirannya Gelisah Kata Gelisah Disitu Behal Behal Kata Behal Itu Adalah Situasi Yang Diliputi Dengan Rasa Takut Nah Rasa Takut Banyak Menyerang Kita Khususnya Di hari-hari Ini Masalah Ekonomi Karena Kita Mesti Makan Minum Bayar A B C Dan D Nah Situasi Saat ini Sedikit Berbeda Dengan Tahun-tahun Yang Lalu Sangat Menggelisahkan Bagaimana Seorang Bapak Berpikir Untuk Makan Istri Anaknya Perjuangan Hidup Kedepan Mau Bagaimana Ini Bisa Menciptakan Dan Menimbulkan Rasa Takut Yang Hebat Pada Setiap Orang Termasuk Jemaah Tuhan Dan Hamba Hamba Tuhan Rasa Khawatir Datang Ya Beda Lagi Kalau Orang Memiliki Penghasilan Yang Tetap Tetapi Di dunia Dagang Hari-hari Ini Mengalami Keterpurukan Yang Hebat Rontoknya Perusahaan-perusahaan Besar Gelisahnya Kepala-kepala Negara Karena Dihantam Badai Resesi Yang Besar Dan Imbasnya Pada Kehidupan Masyarakat Dan Perekonomian Masyarakat Rasa Takut Kemana Kita Lari Orang-orang Kaya Tumbak Komlomerat Pada Tersungkur Dan Jatuh Di hari-hari Ini Kita Hanya Bisa Berharap Dan Bersandar Kepada Tuhan Karena Kita Percaya Mujisah Masih Berlaku Hingga Hari ini Dan Pertolongan Tuhan Tidak Pernah putus Atas Kita Kemurahan Tuhan Tetap Terjadi Dalam Kehidupan Kita Itulah Sebabnya Tetaplah Bersandar Berharap Hanya Kepada Tuhan Biar sumber Pertolongan Kita Yang Ajaib Sambil Bersorak Berikan Temu Tangan Dan Berikan Kemuliaan Penghormatan Kepada Tuhan Sumber Berkat Kita Sumber Ajaib Kita Yang Luar Biasa Haleluya Dan Kegelisan Itu Behal Juga Berarti Khawatir Raja Bersasar Yang Besar Dan Kaya Itu Khawatir Karena Ada Penampakan Ilahi Yang Langsung Dilihat Oleh Matanya Kekhawatiran Sedang Melanda Dunia Dengan Penyakit Berbahaya COVID-19 Dan Kita Sudah Lihat Bahwa Lebih 60 Juta Orang Sudah Terpapar Dan Hampir 1 Juta Setengah Orang Yang Sudah Meninggal Dan Di Indonesia Tren Kematian Mulai Naik Terus Naik Sampai Kapan Ini Akan Berakhir Ini Sedang Menimbulkan Kegelisahan Dan Khawatiran Di Antara Masyarakat Kemarin Saya Menelepon Seorang Kawan Hambat Tuhan Yang Sedang Menggunakan Ventilator Dia bilang Om Doakan Saya Saya Mendoakan Dia Dia Menyampaikan Kata Haleluya Puji Tuhan Dengan Kata Yang Tersendat Sendat Dan Terbata Tentu Saja Karena Ada Di Balik Ventilator Rasa Khawatir Menyerang Kita Bukan Cuma Karena Penyakit Ini Tapi Juga Penyakit Yang Lain Sudara Sudara Sekalian Kita Kenal Satu Nama Yang Ajaid Nama Yang Perkasa Tangannya Menyembuhkan Orang Buddha Tangannya Menyembuhkan Orang Bisu Tangannya Menedukan Gelombang Air Laut Yang Bergelora Tangannya Menjawa Orang Buta Dan Menjadi Sembuh Tangannya Memegang Orang Yang Gusah Dan Kemudian Menjadi Tahir Tangannya Datang Ke Sebuah Kamar Dari Seorang Anak Umur 12 Tahun Dia Memegang Tangan Anak Itu Dan Membuat Anak Itu Bangkit Dari Antara Orang Mati Itulah Tangan Ajaid Dari Tuhan Kita Yang Luar Biasa Dan Tangan Itu Tidak Pernah Berkurang Kuasanya Tidak Penerduk Keajaibannya Tidak Pernah Berkurang Mucisatnya Hari ini Dalam Nama Yesus Siapapun Saudara Yang Sakit Disembuhkan Oleh Tuhan Peminsa Kepediri Rumahku Yang Sedang Menyaksikan Hal Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kris Engkau Dijama Dan Disembuhkan Oleh Tuhan Dalam Kesempatan Pegang Bagian Tubuh Yang Sakit Peminsa TV Pantekosa Yang Menyaksikan Ini Pegang Tubuh Yang Sakit Semua Yang Ada Disini Bagian Tubuh Yang Sakit Engkau Pegang Kalau Sakit Di Dada Pegang Dadamu Dan Kalau Sakit Di Perut Pegang Perut Kalau Di Kepala Pegang Kepalam Saya Berdoa Dalam Satu Menit Kedepan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Adalah Mujisan Kekuatan Mujisan Namamu Yesus Nama Ini Adalah Jaminan Sempurna Bagi Kami Siapapun Disana Yang Sakit Dalam Nama Yesus Menjadi Sembuh Siapapun Disini Yang Sakit Dalam Nama Tuhan Yesus Menjadi Sembuh Darah Berkuasa Namanya Berkuasa Firmanya Berkuasa Dalam Nama Yesus Engkau Disembuhkan Oleh Tuhan Beri Tepu Tangan Kemulian Bagi Tuhan Kata Belal Itu Juga Berarti Cemas Cemas Banyak Orang Yang Cemas Hari Hari Ini Mau Jadi Apa Anakku Ini Dia Masih Baik Dia Masih Umur Sepuluh Tahun Bagaimana Nasibnya Di Kemudian Hari Apa Yang Akan Terjadi Padahnya Banyak Orang Cemas Untuk Anak Anak Tentang Suaminya Tentang Istrinya Cemas Betul Kita Hanya Manusia Lemah Bahkan Tanpa Daya Tapi Mari Kita Serahkan Kecemasan Kita Kepada Tuhan Biar Tuhan Yang Mengolah Kecemasan Kita Biar Bisa Angkat Kecemasan Itu Ganti Dengan Penghiburan Ganti Dengan Kebahagiaan Ganti Dengan Suka Cita Dan Ganti Dengan Masa Depan Yang Luar Biasa Dia Spesialis Penjelasan Berbagai Masa Allah Karena Dia Tuhan Yang Berkuasa Kata Terakhir Tentang Behal Itu Adalah Behal Itu Adalah Masa Allah Kita Tidak Pernah Berhenti Dihantam Oleh Masa Allah Sini Berganti Datang Terus Menerus Seperti Bergulung Berganti Satu Masa Pergi Datang Dua Masa Masa Allah Selesai Datang Tiga Empat Lima Masa Allah Tapi Puji Tuhan Begitu Banyak Masa Allah Kita Masih Tetap Bertahan Kita Masih Tetap Anak Tuhan Kita Masih Punya Tuhan Dia Tetap Menolong Kita Di Bisnis Ada Masalah Yang Timbul Di Keluarga Ada Banyak Masalah Yang Timbul Aneka Ragam Masalah Datang Terus Menerus Gulung Menggulung Ada yang Hancur Karena Masalah Tapi Hari ini Asai Kita Memang Ada Di Dalam Badai Masalah Tapi Dalam Badai Masalah Itu Ada Tuhan Yang Melindungi Kita Ada Tuhan Yang Menggendong Kita Ada Tuhan Yang Menolong Kita Dan Dia Tidak Akan Pernah Tinggalkan Kita Asalkan Kita Tetap Menekat Menekat Bersama Dengan Dia Ada Ada Untuk Kita Pada Pagi Hari Yesus Tuhan Engkau Sedang Dilawak Oleh Tuhan Terimalah Lawatan Tuhan Dalam Nama Yesus Orang Yang Mencari Tuhan Mendapatkan Tuhan Orang Yang Berseru Kepada Tuhan Mendengarkan Tuhan Mendengarkan Seduhamu Kepada Tuhan Geluri Haleluya Dalam Nama Yesus Berikan Tepu tangan Memperbuyakan Tuhan Berikan Tepu tangan Di atas Kepala Dan Berikan Sorak Sorak Kepada Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Banyak Tuhan Terima kasih Banyak Rohol Kudus Anugerahmu Cukup Hebat Dan Dua Biasa Atas Kami Sudah Berdoa Dalam Nama Yesus Haleluya